Restu Jokowi ke Ormas Keagamaan Kelola Tambang bikin benang makin kusut, kegagalan kebijakan Minerba. Menjelang akhir jabatan, Jokowi, beberapa kebijakannya menjadi sorotan, seperti potongan, tapra, dan kini izinkan Ormas Keagamaan Kelola Pertambangan. Hal itu tertuang dalam PP No. 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP No. 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minerba. Aturan yang mengizinkan Ormas Keagamaan untuk mengelola tambang tertuang dalam Pasal 83 APP No. 25 Tahun 2024. Ormas Keagamaan kini bisa memiliki wilayah izin usaha pertambangan khusus, WIUP. WIUP dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada badan usaha yang dimiliki oleh Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, tulis Pasal 83 Ayat 1 Beleit. Anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKS Mulyanto khawatir pemberian prioritas IUPK kepada-kepada Ormas Keagamaan membuat tata kelola dunia pertambangan semakin amburadul. Sekarang saja persoalan tambang ilegal sudah seperti benang kusut, kata Mulyanto. Mulyanto mebut Presiden Jokowi gagal menentukan skala prioritas kebijakan pengelolaan Minerba. Menurutnya saat ini yang dibutuhkan adalah penguatan instrumen pengawasan pengelolaan tambang bukan bagi-bagi izin. Mulyanto menjelaskan, IUPK prioritas diberikan kepada badan usaha, bukan kepada Ormas Keagamaan itu sendiri. Secara regulasi administrasi sepertinya dibenarkan dan masih sesuai dengan UU Minerba. Namun dalam sudut pandang politik, upaya ini sangat kentara motif untuk bagi-bagi kue ekonominya, ucapnya. Terima kasih telah menonton!